Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kami Sejarah Islam Pada suatu hari ada seorang pedagang kurma bernama Kaab Dia pergi ke negeri basrah dengan membawa barang dagangannya untuk dijual di pasar pada hari esoknya Setelah sampai di sana ia mencari penginapan Karena Kaab termasuk salah seorang pedagang yang datang terlambat Maka ia tidak ke bagian satupun tempat kosong Semuanya sudah penuh diisi oleh para pedagang yang lain Kaab bingung kesana kemari mencari penginapan Akhirnya ia menemukan rumah kosong yang lama tidak dihuni oleh yang punya Menurut omongan orang rumah itu dihuni oleh jin ifrit yang jahat Bahkan sudah berkali-kali yang menempati rumah tersebut mati di cekiknya Kaab datang menemu yang punya rumah untuk menyewanya selama seminggu Oleh yang punya rumah menjelaskan kepada Kaab tentang hal-hal aneh tentang rumah itu Tetapi Kaab mendesaknya untuk memberanikan diri menempati rumah itu Karena di tempat lain sudah tidak ada lagi penginapan Jika engkau bersedia menempatinya biarlah dan aku tidak akan memungut sewa barang sedikitpun Kata orang yang punya rumah Setelah kunci diserahkan Kaab lalu membersihkan rumah itu dan menempatinya tanpa merasakan takut sedikitpun Namun tiba-tiba pada waktu tengah malam Kaab dikejutkan oleh bayangan hitam yang menyeramkan Dengan sorot mata yang menyala-nyala Bagaikan api menghampiri Kaab saat itu Kaab segera bangun dan membaca ayat kursi Tetapi bayangan itu mengikuti apa yang dibaca oleh Kaab Dan setelah bacaan itu sampai pada ayat Tiba-tiba bayangan itu lenyap Kaab heran Dan dibacanya ayat itu terus berulang-ulang Tidak berapa lama Kaab mencium sepertinya ada sesuatu yang terbakar Akhirnya Kaab tidur dengan tenang Tanpa ada gangguan apapun Dan benar apa yang dikatakannya Pada keesokan harinya Ia melihat di salah satu sudut rumah itu Ada bekas-bekas yang terbakar Di saat itu Kaab mendengar ada suara berkata Hai Kaab Engkau telah membakar jin ifrit yang jahat itu Dengan apa aku membakarnya Tanya Kaab Dengan firman Allah yang kau baca berulang-ulang itu Demikianlah diantara keutamaan ayat kursi Semoga bermanfaat bagi kita semuanya Wabilahit taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!